Pengolahan limbah RSUD Raden Matahir juga masih mengalami permasalahan di bagian insinerator atau tempat pembakaran sampah medis. Dan pihak rumah sakit diharapkan untuk segera melakukan pembenahan dan penertiban agar hal ini tidak mengalami pencemaran lingkungan yang berakibat fatal. Rapor hitam yang diberikan oleh Kementerian LH beberapa waktu lalu pernah diterima RSUD Raden Matahir Jambi dikarenakan RSUD belum melakukan revisi dokumen lingkungan terkait penambahan kapasitas tampung pasien. Dengan daya tampung pengelolaan limbah, bahkan RSUD Raden Matahir Jambi pernah masuk kategori hitam atau terburuk. Dalam persoalan pencemaran lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup RI, hal ini berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 180 tahun 2014. Warga sekitar RSUD pun ada yang mengeluhkan kondisi limbah rumah sakit yang tidak terkelola dengan baik. Warga berharap RSUD membenahi pengelolaan limbah mereka, apalagi limbah rumah sakit lebih berbahaya dari limbah mall. Air dari rumah sakit itu ya? Warna merah atau warna apa? Putih. Warna putih ya? Tapi agak bau, agak menyengat. Cucilah yang menyengat. Tim Liputan, Jambi TV